Intro Ini jalan kami, ini juang kami Meluaskan peradaban islami Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Sehat MHOTV Alhamdulillah hari ini kami dari tim Atobah Berada di Katumiri Resort Insyaallah 2 hari ke depan kami akan mengadakan kegiatan survival camp 7 Kegiatan ini tidak saja dikhususkan untuk member Tapi juga untuk semua konsumen dan lapisan masyarakat Baiklah sahabat MHOTV dan sahabat sehat MHOTV Terus ikuti acara kami bagaimana keseruan kegiatan kami di kegiatan survival camp 7 ini Ya perkenalkan nama saya Artadipta Saya bersama para santri dan asatid dari SMA Plus Lolfurkon Bogor Barat Samatan Wiliang Wah antusiasnya banget ya Kita udah prepare dari 2 hari sebelumnya Karena ini pengalaman pertama nih Kita camping sambil belajar kesehatan Yang tentunya semoga kita juga bawa santri Biar bisa edukasi untuk santri yang lain Bawa usat untuk tenaga kesehatan Biar bisa mengedukasi usat-usat yang lain Jadi emang excited banget sih sama kegiatan ini Wah ini perdana pertama kali dan perdana nih Semoga acara ini bisa memberikan kesan yang terbaik Dan bisa ikut ke acara-acara selanjutnya Harapan kedepannya dari kegiatan ini bisa memberikan manfaat kepada umat Tentang kesehatan herbal dan daya juang Karena kita kan belajar cuma bukan ilmu kesehatan Tapi intiur di tenda, kegiatan outbound dan lain-lain Yang tentunya ini biar visi kita, jiwa kita, semangat kita memiliki daya juang Jadi sehat itu juga bukan karena obat Tapi juga harus punya semangat dan daya juang Keindahan ini takkan pernah terobati Keindahan ini takkan kau nikmati Sebelum andil dalam perjuangan ini Di bun nabawi mengusung kebaikan Di bun nabawi mengusung solusi Halal toyib landasan juang ini Sahabat Hema OTV, Alhamdulillah Pagi tadi acara Survival Camp sudah diisi dengan dua materi Yang pertama adalah motivasi dari Ustadz Eka Dan selanjutnya diisi oleh guru kita Ustadz Juda Dengan materi Engkau Bersama Kami Artinya disini kita akan menghimpun kebersamaan Semua relawan, semua konsumen, semua reseller atau bah Kita sama-sama membesarkan Tibu nabawi Dan selanjutnya setelah segmen satu selesai Di Sarabat Duhur Kita akan lanjut lagi dengan Menjadi pahlawan generasi halal Biar tahu keseruannya Ikuti terus acara kami di Surveepal Camp 7 Ini jalan kami Ini juang kami Meluaskan Peradaban islami Keindahan kini Takkan pernah terobati Keindahan kini Tak akan kau nikmati Sebelum andil dalam perjuangan kini Di guna Nama saya Munandar Asal dari Comas Bogor Perkenalkan nama saya Rahmat Asal saya dari Celengsi Celengsi Bogor Timur ya Alhamdulillah hari ini Mengikuti kegiatan Survival Camp 7 ini ya Alhamdulillah Dari materi-materi Sudah dua kali sesi ya tadi ya Dari Ustadz Uda Dan materi pagi juga dari Ustadz Eka ya Alhamdulillah yang didapat hari ini Ilmunya Masya Allah Sangat luar biasa Di antaranya Kita bisa mengetahui Lemahnya organ itu Disebabkan oleh Makanan Kesedihan itu bisa menyebabkan Kelemahan Masya Allah Alhamdulillah Saya baru pertama kali ikut Panasurufi Pakem ini Menyenangkan sekali Karena ilmunya Betul-betul Saya baru dapet ilmu seperti ini Jadi mendiagnosa Dengan melihat dari organ Lidah Dari Itu sesuatu yang luar biasa Terus suasana juga lebih enak Lebih relax Jadi sambil Mencari ilmu Kita juga bisa relax Istirahat dari Kegiatan kita Sehari-hari Nama saya Muhammad Isan Abdul Mumin Asal saya dari Bogor Cijeruk Kemudian saya sekolah di Drama Gapetir Bogor Pelajaran yang bisa saya dapet Dari Kesempatan kali ini Yaitu pengobatan yang sangat Simple Dan ini Insya Allah bisa dilakukan oleh Semua orang Di Nila Perkenalkan nama saya Muhammad Jakon Tino Saya dari Riau Yang bisa saya dapet Ilmu dari sini Pengobatan Yang sebelum-sebelumnya Yang saya Tidak pernah Dengar Seperti Jarum Angkupuntur Dan Bekam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nasrul Kasim Asal dari Inde Flores NTT Alhamdulillah Saya baru pertama kali ini Ikut Sofal Camp Yang ketujuh Menfaatnya Alhamdulillah Kita dikasih Ilmu yang sangat bermanfaat Untuk umat Jadi Dikasih ilmu itu Sebagai Terapi-terapi Untuk Tibu Nabawi Jadi pengobatannya itu Ala Rasulullah Jadi Bagaimana kita menghindari Obat-obat kimia Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Supri Al Gifari Dari Tupan Jawa Timur Pengalaman Ini pengalaman pertama Ikut Super Camp Jadi Walaupun sudah ada Tujuh kali Tapi ini yang pertama Karena memang Beberapa kali Masa pandemi Kami yang dari jauh Agak kesulitan mengikuti Tapi sebelumnya Alhamdulillah Kami sudah mengikuti MHO Dari 10 sampai 13 sampai 14 terakhir Terus Manfaat yang kita peroleh Dari kegiatan yang dilakukan Irbat-taupah Khususus kemudian Super Camp Saat ini Alhamdulillah Banyak ilmu yang kita dapatkan Baik ilmu-ilmu yang Belum kita ketahui Dari sisi kemudian Pengobatan Maupun kemudian Ilmu-ilmu yang berkaitan Dengan kehidupan Yang benar dan baik Terutama kemudian Dalam mengambil solusi Di dalam Permasalahan kesehatan Yang selama ini Mungkin kita saling Ya sering salah Ya sering kemudian kurang tepat Atau kemudian Tidak Kemudian bijak Sehingga Insya Allah Dengan pembelajaran Dan materi yang Kita ikuti di Super Camp ini Memberikan manfaat Bagi kita semua Dan insya Allah Untuk juga umat Islam Ada umumnya Mohon doanya Bisa disampaikan ke umat Atau kemudian Masyarakat Di Jawa Timur Atas ilmu yang kita pelajari Di sini Sahabat sehat Alhamdulillah Hari ini Semua peserta Sudah menyelesaikan Kegiatan Dari pagi hari Pukul 8 Sampai pukul 5 sore ini Mereka kini Sedang beraktifitas Di antaranya Ada yang Berenang Ada yang Sepak bola Dan juga ada yang Selfie-selfie Ngobrol-ngobrol Dan insya Allah Maghrib nanti Akan dilanjutkan Dengan materi yang lain Sampai Pukul 10 malam Tetaplah Ikuti Acara kami Di Survival Camp 7 Memupuk jiwa Menjadi Mampu Tangguh Tangguh Istiqomah Terima kasih Alhamdulillah 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 Pilihanku Hermaha Taubah Ini Jangan Tuh Oke Semangat Kalau semangat Selamat malam Udah nyiapin Dan Tentang Tetap Selamat pagi Biar tetap Semangat Sebagai Manager Rumah Sehat Islam Rumah Center Perkenalkan Rumah Sehat Dari depan Tarik ke belakang Ke atas Ke bawah Kesini Ketengah-tengah Jangan digonggok Yang Langsung Sekarang Dilakukan Pencet Begini tanginya Bisa Semu Baik Masa sakit Atau tidak Paha dalamnya Dinyat Paha dalamnya Dinyat Kaki kita Tempelkan Di bagian bawahnya Di belakang Daripada Nanti tempel disini Di ulu hatinya Dan di bawah Pusarnya Ini jalan kami Ini juang kami Meluaskan Meluaskan Peradaban Islami Keindahan Kini Takkan pernah Terobati Keindahan Kini Tak akan Kau Hikmati Terobati 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 Camp Camp Yang ketujuh Dan Insya Allah Kita akan melakukan Berjalanan Bersama teman-teman Semua Dan kita Menuju lokasi Materi Yang ada di Lokasi Dekat Hutan Jati Dan Ayo kita Jalan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat MAHO TV Dimanapun berada Alhamdulillah pada kesempatan Pagi hari ini Kita mengawali Pagi kita Setelah mendengar Kajian Rohani Kita barengi Dengan Kajian Bagaimana Mengenal Tentang Alam Dan kita Insya Allah Kita akan mengolah Jasmani kita Menjadi kuat Insya Allah Kita akan Mengawali Pagi hari ini Dengan Superfer yang ketujuh Insya Allah Kita akan Belajar Dari alam Bagaimana Kemanfaatan alam Terhadap lingkungan kita Dan Orang-orang Sekitar kita Mudah-mudahan Dengan adanya Kegiatan seperti ini Menambah Keilmuan Menambah Keimanan Menambah Semakin kuat Ke Ukuah Islamia Sesama kita Sesama umat Dan mudah-mudahan Ini ada buah Daripada Peradaban Parmasi Islam Di Indonesia Insya Allah Mendunia Mulai dari Herba At-Taubah Takbir Allahu Akbar Bismillah Alhamdulillah Hari ini Tadi kita Materi pagi Selesai Jam 7 Prepare Jam 8 Jam 8 Kita mulai Kumpul di lapangan Agendanya Tetap Hacking Dan tetap Menuntut ilmu Bersama Ustadz dan peserta Nah ini Di Pohon jati ini Kita baru jalan Sekitar 5 menit Dan masuknya Materi pertama Nanti kita ke depan Ada materi 1 Materi 2 Dan materi 3 Insya Allah 2 jam ke depan Silahkan nanti kita lanjut Di Tempat Autosport selanjutnya Terima kasih Terima kasih Jiwa menjadi Mampu tangguh Tangguh Istiqomah Meluaskan peradaban hidup halal to'i Dengan rito ilahi Salah satu ciri khas Angin di dalam tubuh kita tinggi Ketika olahraga Itu ngantuk Solusinya Harus lebih sering olahraga Jalan kan bergerak berkeringat Kepala ngantuk Berarti ada masalah Dalam tubuh kita Adalah angin yang terperangkap Di wilayah Lamung Bagian atas Ke wilayah Seharuan cerna Itu penyebab Daripada gangguan Ketiraksimbangan Wilayah kepala Bagian belakang Kenapa kita kasih Tanah di atas alis kita Peserta semuanya Ada untuk meminimalkan Angin dalam tubuh kita Yang mengendap Yang bersifat lembab Yang melemahkan pandangan Dan ketika seorang Lemah pandangannya Akan menjadikan konsentrasi menurun Sehingga ketika konsentrasi menurun Akan menyebabkan kelemahan tenaga Atau mengantuk Makanya kenapa dikasih dulu Ini bukan sedang di ospek Karena semua disini adalah Insya Allah Sedang sama-sama belajar Untuk mengenal ilmu Keimnaan kini Tak akan kau di mati Sebelum Andil dalam perjuangan kini Ibun Nabawi Mengusung kebaikan Timbun Nabawi Mengusung solusi Halal Toyib Landasan juang ini Ku akan berjuang Tak akan telah bersuadamu Terba'at ta'ubah Terba'at ta'ubah Bersamamu Memupuk jiwa menjadi Mampu tangguh Tengguh Istiqomah Sabah terba'at ta'ubah Kali ini kita sudah selesai Kita trekking Kita hiking Melalui sawah Merekebun Dan kali ini kita akan berbagi Doorpress 5 Emas Batang Insya Allah Dan tentunya ada Doorpress-doorpress yang lain Yang insya Allah akan segera kita bagikan Pada peserta Camp yang ke-7 Ayo ikut kita Dalam pembagian Doorpress 5 Batang emas Dan beberapa Doorpress yang lainnya Ayo ikut kami Hari ini ada kabar gembira tentunya 5 peserta beruntung Insya Allah Nanti membawa 1 kuping emas Ada gak yang disini Yang nanti dapet gak mau Ada Nur Nur Hasanah Baik Yang ke Di kedua Didik Atas nama Jidni Atas nama Imbang Terakhir ya Saya ngambil ya Atas nama M.A.B.Yon Sahabat Terbat Toba Alhamdulillah Kita di ujung Kegiatan kita Survival Camp Yang ke-7 Yang hari ini Dilaksanakan Dari hari Sabtu Nyampe hari Ahad Dan semua Dalam kondisi Baik Aman Dan berserta Sangat antusias Tentunya Dengan rintangan-rintangan Yang sangat sederhana Dan insya Allah Nantikan Camp kita Yang ke-8 Pastikan Anda ikut Di dalamnya Untuk Mendulang ilmu Yang bermanfaat Bersama Herbat Toba Dengan tantangan-tantangan Yang menarik Insya Allah Kita akan Ada di Solo Dengan rintangan Yang luar biasa Yang insya Allah Anda akan Merasa Tertantang Dan Anda Akan merasa Bermanfaat Nanti insya Allah Bersama Herbat Toba Untuk memberikan Kejayaan Farmasi Islam Memberikan manfaat Lebih luas Dan Anda Siap menjadi Kadirisasi Pejuang Farmasi Islam Bersama Atoba Semoga Perjumat kita Menjadikan Sebuah inspirasi Wallahualam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Bersama Jangan lupa Jangan lupa